hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku arista setelah sekian lama gak upload video dan alhamdulillah kali ini aku mau sharing lagi tentang peralatan rumah tangga tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya aku mau sapa dulu untuk para teman-teman dan mams yang ada di rumah semoga semua semua sehat, semua tetap semangat dan lancar terus riskinya amin apa kabarnya teman-teman hari ini aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia nontonin video aku dan aku mau ucapin buat teman-teman yang baru klik video aku, aku ucapin terima kasih banyak udah mampir nah seperti yang teman-teman lihat disini aku lagi unboxing lemari sepatu atau bisa disebut juga lemari serbaguna dan aku lagi nunjukin apa-apa yang udah kita dapetin dalam kardus ini nah dalam video ini aku akan memberikan tutorialnya semoga bener-bener membantu ya dan sekaligus aku akan memberikan cerita dari kepemilikan lemari ini selama 2 bulan lamanya jujur sebenarnya ini video 2 bulan yang lalu dan sekalian aja disini akan aku review selama aku menggunakan lemari dari particle board kayak gini oke kita lanjut ke tutorialnya nah yang pertama teman-teman pasang bagian bawahnya nah ini ada 4 sudut untuk kakinya seperti ini kita menggunakan baut dan juga obeng yang sudah kita dapat dari kardusnya nah kalau sudah dipasang di sisi kirinya lanjut kita ke sisi kanannya dulu ini karena bahannya terbuat dari particle board yang tidak terlalu padat jadi emang ekstra hati-hati ya diusahakan masukin bautnya itu jadi bener-bener lurus ke atas gitu ke dalamnya oke ini udah selesai lanjut kita mau pasang kakinya pasang kakinya ini gampang banget pasti teman-teman semua bisa ini tinggal ditempelin gini aja terus diputer-puter oke sambil aku pasang kakinya kita cerita dulu ya spek tentang lemari ini jadi ini lemari yang sangat-sangat terjangkau teman-teman tahu harganya ini di bawah 300 ribuan aja loh jadi teman-teman bisa kedapetin di marketplace atau kalau yang mau sama tinggal langsung klik aja link yang aku taruh di description box aku nah untuk pemasangannya lanjut kita ke bagian atas ini ke bagian tutupnya hati-hati gak hati-hati maksudnya agak teliti harus teliti ya jadi bener-bener harus rata gitu harus presisi kayunya karena kalau enggak nanti lubangnya bakal bingung nyari-nyarinya dan ini ada buku petunjuknya jadi teman-teman jangan sampai hilang karena kalau enggak ada ini pastikan teman-teman bingung beda ya kalau udah pengalaman mungkin yang udah sering-sering bongkar pasang biasanya laki-laki paham kalau untuk ibu-ibu biasanya kadang bingung atau nyerah duluan tenang ini ada video dan tutorialnya teman-teman bisa dicontoh aja nah kayak gini kalau udah lanjut aja ke bagian belakangnya oh sorry ini aku gak ada martil jadi cobek aja gak apa-apa ya nah ini belakangnya tipis triplek tipis banget triplek aja jadi ini cuma pakai apa itu namanya paku paku yang tipis banget tipis banget jadi untuk mukul ke dalamnya juga gak perlu effort yang gimana jadi cuma diteken-tekan gitu aja pakai benda keras yang lain selain martil juga bisa nah udah jadi deh gini kan pokoknya ini tutorial alaku banget ya jadi gak ada saklek yang harus apa dulu harus gimana dulu aku bener-bener ngikutin sesuai petunjuk yang ada di kertas tadi nah ini untuk pemasangan raknya ada dua sisi kita dapat atas dan bawah ini juga gampang banget tinggal dimasukin aja kayak gini tuh kan udah ada lubangnya terus udah pas juga nah ini semua perempuan bisa ya aku rasa oke udah jadi seperti ini tinggal kita pasang satu lagi nah kalau udah sekarang kita mau pasang bagian pintu tapi sebelum pasang bagian pintu tadi aku udah coba sebelumnya ternyata susah jadi sepertinya bagian sisi atasnya yang ini yang di samping temen-temen bisa kendorin aja dulu baut biar memudahkan kita memasang bagian pintunya nah lanjut cerita ya jadi aku udah pakai lemari ini tuh sekitar 2 bulan lamanya sampai sejauh ini alhamdulillah baik-baik aja pintunya juga masih oke terus gak ada yang terkelupas bagian kulit luarnya itu apa namanya ya lapisan luar dari partikel boardnya untuk kapasitas sepatu ini muat atas 3 di bawah 3 jadi 6 untuk sepatu yang dewasa kalau sepatu yang kecil-kecil bisa lebih ya pastinya nah ini untuk pemasangan pintunya temen-temen juga mesti hati-hati seperti yang aku bilang tadi ya jadi bener-bener baut di dalamnya itu harus pas karena partikel board itu kan kayak lapisan kayu yang dipres kemudian dibentuk menjadi seperti ini dan dilapisi apa itu bagian luarnya yang menjadikan dia kuat kalau kita gak pinter-pinter merawatnya ya memang jadinya akan lebih cepat rusak gitu dan pastinya gak usah terlalu sering-sering digeser lemarinya sengaja pilih juga yang ramping karena emang mau aku letakkan di belakang pintu untuk ukurannya lebarnya itu 60 cm ketebalannya itu 30 cm dan tingginya itu 84 cm jadi untuk rumah yang minimalis yang pengen cari rapi cocok banget pakai lemari ini ada berbagai macam bentuknya ukurannya juga banyak nah temen-temen bisa lihat aja di link tokonya ya nah alhamdulillah ini udah jadi udah mulai dipasang sama anak-anak aku yang dia tuh udah gak sabar banget mau nyusun sepatunya di dalam lemari ini gimana para ibu-ibu dan temen-temen di rumah gampang ya gak segampang itu sih sebenernya jadi membutuhkan effort dan waktu yang cukup lama kalau untuk yang pertama kali tapi semangat kalau temen-temen yang suka home decor atau rapi-rapi rumahnya itu pasti rekomen banget sama lemari ini nah ini look dalamnya ya temen-temen jadi di atas tuh muat tiga pasang sepatu di tengah tiga dan di bawah tiga pasang sepatu dewasa itu yang sepatu pantofol hitam agak aku gelokin ke dalam gitu ya karena emang ukuran sepatunya juga yang melebihi dari lemarinya 43 cm sedangkan lemarinya cuma 30 cm aja oke temen-temen ini udah selesai di akhir video terima kasih banyak loh yang udah nonton yang udah mampir jangan lupa untuk di support like dan subscribe-nya biar aku makin semangat bikin video yang bermanfaat tetap menjadi hebat tetap bersyukur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye